Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya. Anda berusaha men-support cita-cita mulia suami dengan merawat ayahnya yang sudah sepuh. Alhamdulillah saya senang sekali saya bawa ke kajian-kajian bahkan ayah mertua sudah bisa mendapat hikmah dari kajian-kajian tersebut. Karena saya sendiri sudah tidak punya kedua orang tua. Namun di tengah merawat tersebut suami malah chat seks sama perempuan yang lain. Suami sudah minta maaf dengan saya namun saya khawatir lagi suami berbuat lagi seperti itu. Sekarang ayah mertua sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Namun sekarang suami ingin ayah mertua tinggal lagi bersama kami. Bagaimana cara memaafkan suami Ustaz? Masya Allah. Barak Allah. Ya jama'ah. Ini bicara kesalahan suami. Semua berbuat salah. Kulubni Adam khattab. Kata Nabi A.S. Semua anak Adam itu melakukan salah. Anak yang berbicara melakukan kesalah. Yang pertama yang bertanya juga melakukan kesalah. Kita semua yang sekarang sedang menyimak kajian ini kita juga melakukan kesalah. Terus apa solusinya? Rasulullah S.A.W. mengatakan Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah. Kalau ternyata suami anti benar-benar bertobat. Maka anti maafkan dia. Dan kita tahu Allah A.S. menerima taubat hambanya. Walaupun dia berbuat dosa sepenuh bumi ini dosa. Sepenuh bumi ini dosa yang dia lakukan. Lalu ini orang bertobat kepada Allah A.S. Allah terima taubatnya. Allah hapuskan dosanya. Bahkan kebaikan-kebaikan dia tetap dibalikin sama Allah A.S. Dan dosa-dosanya dirubah sebagai kebaikan. Maka kalau memang suamimu berbuat salah kemudian dia bertobat. Lihat kepada kebaikan suami. Apakah dia pantas untuk diabaikan kebaikan-kebaikan dia? Karena ada orang ya kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya ya sudah selesai. Tapi kalau keburukannya enggak bisa dihitung. Alhamdulillah dia baik sebenarnya ini itu. Tapi yang namanya manusia berbuat salah gitu. Jadi hendaklah melihat kepada kelebihannya. Kekurangannya disempurnakan. Kesalahannya diperbaiki. Dan anak rasa insya Allah nanti mampu untuk memaafkan suami. Dan semoga suami bisa jadi lebih baik lagi. Tinggal bagaimana nanti menyelamatkan suami dari yang seperti itu. Ini nasihat anak buat para perempuan ya. Jagalah dirimu. Jagalah tubuhmu. Hendaklah engkau berusaha tak kalah di rumah memakai pakaian. Yang suami itu bahagia melihat engkau. Yang benar-benar rumah itu jadi surganya suami. Jangan sampai engkau gara-gara ya ngurusin anak-anak suaminya dilupakan. Padahal suami ini dikatakan bayi besar yang butuh perhatian khusus. Kalau anak-anak enggak bisa marah. Kalau suami bisa marah. Dan godaan dia juga besar. Hadha wallah wa'alamusawam. Selamat menikmati.